Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas perlengkap One Piece Chapter 1082 Yang mulai memperlihatkan semangat bagi mencari One Piece Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Judul pada One Piece Chapter 1082 Yaitu, ayo kita ambil Sedangkan di cover story-nya merupakan requestan dari penggemar Yang mana Chopper salah mengira jika Zeus adalah permen kapas Dan Chopper mencoba memakan Zeus One Piece Chapter 1082 dimulai dengan surat kabar Yang mengumumkan kematian T-Bone Dia dibunuh oleh seorang warga yang menginginkan hadiah T-Bone dari Crossguit Ternyata, tidak hanya Bajak Laut saja yang tertarik dengan hadiah ini Sebagian warga juga rupanya tergiur dengan hadiah yang diberikan oleh Crossguit Lalu, cerita beralih ke markas angkatan laut Sengoku dan Suru sedang berdiskusi tentang berita kematian salah satu angkatan laut Dan tentang ancaman yang meningkat dari Crossguit Tak lama itu, Hina datang dan ikut berbicara dengan mereka Lalu, Sengoku mulai bertanya kepada Hina Dimana keberadaan Grap Karena Sengoku ingin berbicara sesuatu kepadanya Lantas, Hina menjelaskan Jika Grap sudah beberapa hari pergi meninggalkan markas Dan akan menyelamatkan murid kesayangannya Yaitu Kobi Dari Yonko Kurohige Tak hanya Grap saja Pasukan Sword dan Kujaku juga ikut bersamanya Nah, mengetahui informasi ini Sengoku dan Suru sangat kaget Cerita beralih ke markas Crossguit di Pulau Karaibari Kita dapat melihat bahwa Bagi mengirimkan uang kepada keluarga orang yang membunuh Tibon Namun, tidak diperlihatkan berapa banyak bintang hadiah untuk kepala Tibon Nah, rupanya orang yang membunuh Tibon akan bergabung dengan Crossguit Dan Bagi akan melindunginya dari angkatan laut Di chapter ini pula terlihat bahwa kapal Crossguit mulai dibangun Namun, kesalahan besarnya adalah Kapal itu bertemakan Bagi Dan memiliki kepala Bagi untuk di depan kapalnya Dan benar saja Krokodil maupun Mihawk begitu marah saat melihatnya Dan kembali menghajar Bagi Kuru Bagi yang membuat kapal itu hanya terdiam Krokodil dan Mihawk begitu jijik harus menaiki kapal ini Dan menyuruh mereka semua untuk memperbaikinya Setelah itu, Krokodil mulai menjelaskan ambisinya yang mana ia ingin menggunakan Crossguit Untuk menyelesaikan kembali rencana negara utopia miliknya Dia berencana membangun utopia sebagai negara militer yang tidak akan terancam oleh kekuatan apapun Mihawk memberi Krokodil beberapa saran Seperti mereka perlu mengumpulkan lebih banyak lagi kekuatan Tapi rencana Krokodil ini ditentang keras oleh Bagi Menurutnya, apa yang diimpikan Krokodil untuk membentuk negara militer Bukanlah impian dari bajak laut yang sesungguhnya Lalu cerita beralih ke sebuah flashback tentang Bagi dan Akagami Itu terjadi 24 tahun yang lalu di Lockton Yang mana hari itu adalah hari eksekusi Goldie Roger Bagi bertanya kepada Akagami Apakah mereka akan pergi untuk One Piece? Dan Akagami ingin pergi Tetapi, kemudian dia berubah pikiran Dan memutuskan untuk tidak pergi ke Laugh Tale pada saat itu Menurut Akagami, meski ia tidak menuju ke Laugh Tale Tapi ia akan tetap menjadi bajak laut Dan meminta Bagi bergabung bersamanya Namun, karena tujuan Akagami hanya sebatas bajak laut Membuat Bagi langsung menolaknya Bagi begitu kecewa Yang mana ia berharap bisa menuju ke Laugh Tale bersama Akagami Dan dia diam-diam berharap Akagami akan mengikuti Jejak Roger Dan menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya Lalu, Bagi yang sudah meninggalkan ambisinya Karena dia tahu dia bukan tandingan Akagami Yang mana ia tidak akan pernah memaafkan Akagami Karena telah menghilangkan peta harta karun miliknya Setelah itu, Bagi kabur Cerita kembali ke masa sekarang Bagi berbicara dengan Krokodil dan juga Mihawk Ia bertanya apakah mereka belum pernah mendengar bahwa Akagami sedang bergerak Nah, mendengar hal itu Bagi marah karena Akagami memilih melakukan ini sekarang Pergerakan Akagami saat ini membuatnya kembali bersemangat Lalu, ia berkata kepada anak buahnya Mungkin karena keberuntungan dan kecelakaan Tapi Bagi saat ini menyandang gelar yang sama dengan Akagami Yaitu Yonko Dan Bagi ingin menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya Bagi berteriak sambil menangis Sebelum Krokodil memukulnya lagi Krokodil yang jengkel dengan perkataan Bagi tadi Mulai mengejek Bagi bahwa ia tidak punya rencana dan persiapan Dan pembajakan adalah bisnis Lalu, Mihawk juga ikut merespon perkataan Bagi Yang mana Akagami, Blackbird, dan juga Topi Jerami Kau mengharapkan kami untuk melawan mereka semua atas perintahmu Bagi? Nah, tapi menurut Bagi sendiri Tidak perlu mengalahkan mereka semua Karena ini adalah pertarungan harta karut Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil hartanya terlebih dahulu Kemudian Bagi mengambil mikrofon Sebelum Krokodil dapat menghentikannya Dan berbicara kepada semua anggota Crossquid Dia bertanya kepada semua anggota Crossquid Apakah puas dengan kondisi saat ini? Lalu Bagi kembali berkata Bahwa hari ini telah tiba Untuk mendapatkan One Piece Sontah hal itu membuat semua anggota Crossquid kaget Dan mulai bersorak semangat untuk Bagi Sedangkan Krokodil maupun Mihawk Sangat marah mendengarkan hal itu Cerita beralih ke kerajaan Kamabaka Terlihat 4 panglima pasukan revolusi Heboh karena ada yang datang Dan ternyata dia adalah Sabo Yang kembali dengan selamat Di chapter ini pula terungkap bahwa Sabo sebenarnya tidak berada di kerajaan Lulusia Saat Im Sama menghancurkan pulau itu Sabo berada di kapal Dan membawa beberapa warga Lulusia Yang ingin bergabung dengan tentara revolusi Setelah berada di kerajaan Kamabaka Sabo masuk ke ruang pertemuan Bersama dengan Regen dan juga Ivankov Dalam rapat itu Sabo dengan muka serius Mulai mengatakan bahwa Ia akan memberitahu seluruh kebenaran Tentang apa yang terjadi di Maregois Oke itulah spoiler kali ini Nantikan pembahasan menarik lainnya Pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!